Penyesuaian tarif KRL Komuter Line segera diperlakukan awal tahun depan. Kenaikan tarif KRL, khususnya tujuan Jabodetabek ini sesuai peraturan Menteri Perhubungan, dilakukan dengan menimbang beban operasional KRL dan kebutuhan subsidi PSO yang dianggarkan. Penetapan tarif KRL Komuter Line yang baru diperkirakan sebesar Rp5.000 untuk 25 km pertama, naik Rp2.000 dari tarif KRL yang saat ini diperlakukan. Korporat Sekretari Vice President KAI Komuter, Ana Purba, menegaskan peningkatan tarif operasional KRL Jabodetabek terjadi akibat inflasi. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan komponen-komponen biaya yang dibutuhkan. Akibatnya subsidi PSO terus bertambah untuk menstabilkan tarif KRL. Selain itu, penetapan tarif baru juga akan memperhatikan tingkat kemampuan masyarakat untuk membayar tarif KRL sekaligus menimbang beban operasional KRL. Kalau volume penuh pangnya semakin sedikit, seperti masa pandemi, subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu bisa 80 persen. 20 persennya yang dibayarkan oleh pengguna jasa komuter lain. Bahkan di saat-saat sangat krusial, pada saat itu lebih dari 80 persen. Karena perjalanan komuter tidak boleh dikurangi, harus ada jaga jarak, dan kita harus mengekan mobilisasi masyarakat. Itu yang terjadi di 2020 dan 2021. Saat ini, di 2022 ini, volumenya sudah naik, perjalanan kereta juga dibutuhkan lebih banyak, keretanya juga akan lebih banyak, sehingga penyesuaian-penyesuaian inilah yang perlu dilakukan. Kalau kita ketika 1,2 juta penumpang, subsidi yang diberikan itu bisa kita 40 persen. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.